assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh welcome to my English class bahasa Inggris lanjut in this video we are going to learn about understanding reading text grammar focus and the last is thus have look our slides yeah this video is for 10 meetings of English to or basa inggris lanjut and as I said that in this video we are going to learn about understanding reading text grammar focus and also about and also the last is a task in understanding a text and it's mean is reading text in this video I present multiple choice to understand the text jadi di video ini untuk memahami text reading yang ada di video ini saya menggunakan teknik membuat menjawab pertanyaan disini saya sajikan satu pertanyaan yang berupa pilihan ganda yang mana pertanyaan ini berdasarkan pada teks yang ada di atas ini tentang unique customs oke kita lihat kita baca sebentar teksnya January 17 is Santo Antonis day in Mexico it is a day when people it is a day when people ask for protection for their animals by bringing them to church but before the animal go into the church the people usually dress them up in flowers and the birds nah di bawah ini adalah soal yang berdasarkan teks di atas bentuk soal ini eh eh dan then reverse to rujukan kata kita lihat kita mari kita jawab soalnya it is a day when people ask for protection bla 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 di andalan word reverse to makna kata yang digeris bawah merujuk kepada atau kembali kepada mana yang digeris bawah yang digeris bawah adalah it nah it ada pada line kedua di teks di atas ya it ada pada line kedua di teks di atas maka dari itu it ini reverse kemana it is a day when people ask for protection nah ada disini it is a day berarti di line kedua reverse kemana kira-kira it ini a January 17 b Santo Antonis day c Mexico di protection kita lihat disini di kalimat pertama ini di line pertama ini berbicara tentang Antonis day maka it adalah hari berarti hari berarti Antonis di seti yang terus berarti reverse to Antonis day so the answer is B Santo Antonis day that is how to understand and how to answer the questions if you can answer the questions it's mean you understand the text kita pindah ke teks berikutnya on August 15 of the lunar calender Korean celebdad jiu-sok also known as Korean thanksgiving it is a day when people give thanks for the harvest Korean families honor their ancestors by going to their graves to take them rice and fruit and clean the graph sites nah itu tekstnya dan pertanyaannya Korean thanksgiving is known as titik titik Korean text giving dikenal sebagai Nah untuk menjawab pertanyaan ini Maka kalian harus membaca teks ini Memahami teks ini Memahami teks ini Apakah harus memahami teks Bisa memahami teks Karena ini bisa Menyimpulkan atau bisa Menentukan makna yang tersirat Yang ada di teks ini Korean text giving is not as Dikenal dengan apa? Kita lihat Also Korean celebrate two socks Also known as Korean thanksgiving Ternyata dia ada kelimat pertama Berarti dikenal apa? Koreans celebrate two socks Berarti thanks Korean thanksgiving Dikenal juga sebagai Two socks Jawabannya berarti yang benar adalah C Two socks Not lunar calendar, not Korean celebrate And not honoring their ancestors Tapi two socks Gampang ya? Gampang banget sebenarnya memahami teks itu Apalagi kalau kita mengerti Artinya Dan memang harus mengerti artinya Dan untuk mengerti artinya Maka Kalian harus banyak baca Dan harus banyak belajar Menterjemahkan Karena secara tidak langsung Ketika kita pelatihan Menterjemahkan Sering menterjemahkan Maka akan Mengasah otak kita Atau Menambah memori kita Perbendaharan Kata kita Perbendahan Kata atau vocabulary Dalam bahasa Inggris Oke Ini adalah teks yang berikutnya Tekst yang ketiga The third text Long ago in India A princess Who needed help Send her shield bracelet To an emperor Although He did not arrive In time To help her He kept the bracelet As a son of the bond Between them Today In India During the festival Of Raki Of Raki Men Permis to be loyal To their woman In exchange The woman Give them A bracelet of shield Cotton or gold Thread Nah ini teks ini Kita sudah baca Sebentar Kemudian kita lihat Pertanyaannya Ya Sebenarnya untuk memahami Tekst lain dengan Pertanyaan Bukan pertanyaan Bisa disimpulkan Untuk menyimpulkan Bisa dengan Lihat teks yang pertama Pilihan pertama Dan lain terakhir Nah kebetulan Yang di video ini Saya sajikan Sebuah pertanyaan Dalam bentuk Pilihan ganda Yang harus kalian jawab Yang harus dijawab Untuk memahami Teks tersebut Maka kita lihat Pertanyaannya This one The questions Based on the text We know that in India There is a festival The name of the festival Is bla 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 Ya Ini adalah contoh pertanyaan Yang sangat sederhana Kalau saya bilang Ya Ini masuk Level Low Level Load Load ya Level Level law of thinking Yang rendah Tidak susah Ya berdasarkan teks ini Kita tahu bahwa India Ada Bahwa di India ada Sebuah festival Dan nama festival itu adalah Apa nama festivalnya Today in India During the festival of Rae The name of the festival is Rahi Ya Rahi Ada di kalimat dimana Today in India During the festival of Rae Ada di Lines Satu Dua Ada di line ketiga Ada di line ketiga Line itu Titik ketemu titik Antara titik Satu baris Kalau bahasa ini masuk baris Ya titik Satu titik itu satu line Satu titik satu line Satu line Maka Ini ada line Today in India During the festival of Rae But Ada di line ketiga Oke Ya Let's go to the next slide Next text One of biggest One of biggest celebration In Argentina Is New Year's Eve On the evening of December 31 31st Family's get together and have a big meal At midnight fireworks explode everywhere and continue throughout the night This is a day when friends and families meet for parties which last until the next morning Oke Pertanyaannya adalah In Argentina In Argentina When friends and friends and friends meet for parties which last until the next morning Is called by Blah 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 Ya Berarti ini Menentukan makna Makna atau apa Makna yang tersebut di dalam Text ini Apa kira-kira Jawabannya adalah Jawabannya adalah New Year's Eve Dari mana kita tahu Bisa kita lihat Disini Ada di line yang pertama One of biggest solution in Argentina Is New Year's Eve Apa yang terjadi di News Eve Nah Sebenarnya ini News lebih Bisa lebih Bisa menyimpulkan juga Karena Karena disini Tidak disini Apa Pertanyaan setelah teman ini Tidak ada di kalimat ini Tapi ada di belakang Di kalimat belakang Ya When friends and family meet me Blah 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 Berarti ini Menyimpulkan Ini menyimpulkan Text Bisa juga menyimpulkan Menyimpulkan teks yang ada disini Apa disebut New Year's Eve Not special day But big celebration Not a mid party But New Year's Eve Jadi pada malam hari Malam tahun baru Ya New Year's Eve ini Mereka melakukan Teman-teman dan keluarga Bertemu untuk berpesta Sampai Pagi Sampai pagi Maka disebut New Year's Eve Ulang tahun New Year's Eve Disebut dengan New Year's Eve 31 December Berarti tahun Baru malam Tahun baru Oke That is my Explanations About understanding text And this one is I mean The last text Of Reading text About unit custom In this video On the evening of February 3 Of The February 3 Or 3rd February People in Japan Celebrate Celebrate What is it Celebrate The end of Winner And the beginning of spring This is known As Setsubun Setsubun Family members Throw dried beans Around their Home Soughting Good luck In It will Spear out After they Throw the beans They pick them up And eat one bean For each year Of their age Oke Itu textnya Dan inilah Pertanyaannya Based on the text What Japanese Do on Every evening Of February Of the 3rd February Apa yang dilakukan Tadi sebut Apa yang dilakukan Orang Jepang Setiap Tanggal 3 February Apa yang dilakukan Celebrate The end of Winter And The beginning of spring Ada gak jawabannya Disini Tidak Oh Tidak ada Pilihannya disini Nah maka Kita lihat Kelimaat berikutnya This is This Noun As Setsubun Berarti Ini dikenal dengan Sebagai Setsubun Berarti jawabannya adalah Celebrate Setsubun Jawabannya adalah C Celebrate Setsubun Oke Gampang Easy To understand Text Yes Easy If you Read the text Correctly If you Understand The meaning Of the text Sekali lagi Buat kalian semua Yang masih Bahasa baru Belajar Bahasa Inggris Belajar Memahami Text Jangan Segan-segan Untuk Belajar Untuk latihan Terus Menterjemahkan Text Buka Kamus Jika tidak Mengerti Artinya Maka Secara Perlahan-lahan Vocabulary Anda Akan Bertambah Dan Pemahaman Anda Dalam Memahaman Text Akan Menjadi Lebih Baik That That's All the Explanation About Understanding Reading Text And Now Move Move to Grammar Fokus Kita akan Pindah ke Fokus Ke Grammar Kita akan Belajar Sedikit Tentang Relative Close Of Times And Also About Adverbial Close Of Times And The first Is About Relative Close Of Times Relative Close Adalah Salah Satu Jenis Dependent Close Kalimatnya Memiliki Subject Dan Verb Subject Dan Verb Tapi Tidak Bisa Berdiri Sendiri Sebagai Satu Kalimat Yang Artinya Membutuhkan Kalimat Yang Lain Agar Bisa Difah Fahami That Is Relative Close I've Look The Example Kita Lihat Contohnya Thanksgiving Is A Day Thanksgiving Is A Day Ini Adalah Relative Close Dependent Close Dan Ini Tidak Kita Akan Paham Secara Kalimat Bahasa Inggris Ini Benar Ini Tepat Tapi Kita Tidak Paham Apa Sih Hari Thanksgiving Day Maka Dari Itu Butuh Kalimat Yang Lain Untuk Menjelaskannya Untuk Bisa Dipaham Apa Kalimat Yang Lain Ini When Not American Asher The Harvest Ini Adalah Kalimat Yang Lain Yang Menjelaskan Makna Dari Thanksgiving Day Sekali Lagi Relative Close Of Times Itu Kalimat Yang Tidak Bisa Beri Sendiri Artinya Kalimat Yang Membutuhkan Kalimat Yang Lain Agar Bisa Difahami Contoh Kedua February The 14th Of February Is The Day Nah Kalimat Yang Ini Ini Kalimat Ini Relative Close Nah Ada When Ini Close Close Time Ini Dan But Relative Close Ini Takkan Dipahami Jika Tidak Ada Kalimat Yang Lain Tidak Di Kalimat Ini Maka Kalimat Ini Membutuhkan Kalimat Ini Agar Bisa Dipahami Ata Dimengerti Oleh Orang Yang Membaca Atau Orang Yang Mendengarkannya Nah When Itu Menurutkan Bahwa Kalimat Ini Contoh Relative Close Of Times Contoh Ketiga New Year's Eve Is Night Sama New Year's Eve Is Night New Year's Tahun Baru Itu Adalah Sebuah Malam Malam Apa Malam When I Have Fun With My Friend Malam Ketika Saya Bersenang Senang Dengan Teman Teman Sekali Lagi Butuh Relative Close Adalah Kalimat Salah Satu Jenis Dependent Close Kalimat Yang Subject Dan Vot Tapi Tidak Sebagai Satu Kalimat Karena Jika Hanya Beri Sini Maka Tidak Akan Dipahami Dan Untuk Bisa Dipahami Butuhkan Kalimat Yang Lain Contoh New If Is Night When I Have Fun With My Friends Thanksgiving Day When Not Amerikan As The February The 14th February Is The Day When People Give Card To The Ones They Love Contoh Relative Close Oke Oke Move To Next Grammar It's About Adverbial Adverbial Close Times Adverbial Close Times Adverb Clause Adverb Clause Adalah Kumpulan Kata-kata Klausa Yang Berfungsi Menjadi Adverb Adverb Menjadi Keterangan Dalam Satu Kalimat Adverb Clause Of Times Berfungsi Untuk Menerangkan Waktu Kata Penghubung Yang Sering Digunakan Untuk Jenis Adverb Clause Ini Adalah After Before By The Times When And Until Oke I've Loved The Example Kita Lihat Contohnya Mari Kita Lihat Contohnya When People Get Married In Japan They Sometimes Have The Ceremony At A Shrine Ketika Orang Menikah Di Jepang Ketika Orang Jepang Menikah Mereka Kadang-kadang Mengadakan Pesta Di Kuil When Adverb Clause Time Yang Menunjukkan Adverb Clause Of Time Adalah Disini Ada When Menunjukkan Keterangan Waktu Nah Bedanya Kalau Dengan Yang Tadi Yang Tadi Itu Relative Close Relative Close When Ada Di Antara Dua Kalimat Tersebut Tapi Kalau Adverb Close When Di Depan When Di Depan When Ini Kata Penghubung Yang Menurangkan Waktu And Next Example After The Food Is Served The Guest Give Speech Or Sing A Song Setelah Makanan Itu Disajikan Tamu Memberikan Sambutan Atau Bernyanyi Menyanyikan Lagu Lagu After The Food Is Served Before The Guest Leave The Brace And Groom Give Them Present Sebelum Undangan Bubar Sebelum Undangan Pergi Pengantin Pengantin Itu Memberikan Mereka Hadiah Before 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 Adverb Sekali lagi Adverb Close Of Time Berfungsi Untuk Menerangkan Waktu 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 Up Dan kata Penghubung Yang digunakan Selalu Dan kata Penghubung Yang digunakan Biasanya After Before By Time Menerangkan Waktu Adanya Before Times After Disini When Disini Adalah Menunjukkan Menunjukkan Waktu Keterangan Waktu Before The Guest Sebelum Keterangan Waktu Sebelum Undangan Pergi Sebelum Undangan Bubar Sebelum Undangan Pulang Pengantin Berikan Mereka Hadiah Sebelum Waktu After Juga Sama Waktu Berbicara Waktu Menerangkan Waktu Menerangkan Waktu Oke I think Enough My Explanation About Gamer Focus It's Mean About Relative Clause Of Time And Adverbial Clause Times Saya Berharap Mudah-mudahan Kalian Mengerti Terhadap Penjelasan Yang Singkat Dan Sederhana Ini Dan Jika Tidak Dibengerti Masih Ada Yang Tidak Dibengerti Atau Tidak Dipahami Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Atau Boleh Tanyakan Langsung Di Group WA Oke And The Last Of This Meetings Of This Video Is Past Adalah Tugas Pilih Tugas Tugas Ini Ada Dua Tapi Pilih Salah Satu Kalian Boleh Pilih Yang Satu Atau Boleh Pilih Yang Dua Write Five Questions And Answer Based On The Unique Custom Text And Explain Them Orally By Recording Them Then Upload To Your Channel Send The Link To My Best Seperti Biasa Seperti Yang Pertemuan Yang Kemarin Buat Pertanyaan Sebanyak 5 Size Berdasarkan Text Yang Ada Di Atas Tadi Berdasarkan Text Unique Custom Yang Ada Di Slide PDF Yang Juga Saya Share Kemudian Jelaskan Pertanyaannya Dan Jelaskan Alasannya Kenapa Jawabannya Itu Secara Lisan Dengan Dan Dengan Direkams Dividiokan Kemudian Upload Ke Channel Youtube Kalian Dan Link Nya Dikirim Ke My Best Kemudian Pilihan Yang Kedua Tulus Lima Contoh Dari Relative Clause Of Time Dan Adverbial Clause Of Times Kemudian Jelaskan Secara Lisan Juga Tentang Contoh Contoh Itu Kenapa Disebut Relative Clause Time Kenapa Disebut Adverbial Clause Of Times Secara Lisan Kemudian Rekam Penjelasan Kalian Tentang Relative Clause Of Time Dan Adverbial Clause Of Times Yang Kemudian Jangan Lupa Juga Upload Ke Youtube Channel Kalian Dan Kirimkan Link Kalian Ke Kolom Tugas Di My Best Oke Itu Video Penjelasan Pada Pertemuan Kali Ini Sekali Lagi Mudah Mudahan Apa yang Kita Pelajari Melalui Video Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Untuk Orang Orang Kita Cintai Dan Semangat Dan Jangan lupa Selalu Jaga Kesehatan Semangat Terus Karena Semangat Bahan Bahan Bakar Untuk Mencapai Khususan Di Masa Yang Datang Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terus